Hai, gue Thalma, 2,5 tahun, saat ini gue bekerja di salah satu bank swasta, di kantor gue pegang untuk offline yang digital marketing strategi. Hai, gue Diandra, gue saat 25 tahun, gue bekerja sebagai marketing planning and strategic manager di sebuah bank swasta. Kalo ditanya pengen kaya ya pasti, cuman kalo ditanya bekerja untuk kaya sih kalo di gue sih engga, karena faktor orang kerja kan sebenernya banyak alasannya, salah satunya mungkin untuk aktualisasi diri, mengembangkan potensi gitu ya, dari bekerja kita kan jadi bisa dapet pendapatan yang bisa bikin jadi kita hidup jadi lebih ya menjalankan hidup kita gitu ya. Kalo bagi gue sih, pengen kaya is only one reason ya, karena sebenernya soal yang satu lagi adalah, seperti tadi pertama ngomong, orang tuh berkarir karena terkadang ingin mencapai sesuatu, dan saat ini gue pengen ngeliat gue bisa menginjang karir seperti apa dan menjadi siapa kedepannya. Simply put ya, kalo buat gue, kaya tuh adalah gue bisa bakal ke tempat yang gue pengen makan, gue bisa jalan-jalan ke tempat yang gue pengen pergi, jadi I can buy what I want, I can do what I want with my own money. Kalo di gue, definisi kaya itu mungkin when you feel happy sih, so it doesn't mean that you have to punya ini atau punya itu gitu kan, ketika lo merasa seneng atau happy, and you feel rich, gitu sih kalo buat gue. Kalo buat gue, ditanya sekarang udah kaya atau belum, menurut gue, gue udah, karena I feel happy now, tapi buat sebagian orang mungkin itu menjadi hal yang subjektif ya, karena buat lo kaya, buat lo enggak, buat gue, oh udah kaya banget nih, udah tajir nih. Jadi ya, kalo buat gue sendiri sih, gue sih udah merasa gue kaya, karena gue udah happy sih sekarang. Menurut gue cukup ya untuk usia 25 saat ini, cuman memang untuk mencapai apa yang gue setuju, masih on progress di saat ini. Kalo ngeliat zaman sekarang, ngeliat banyak orang, banyak banget orang sukses masih muda, gue berharap sebelum umur 30 tahun. Ya, gue setuju sih, sebelum umur 30 tahun itu, apalagi ya, zaman sekarang, anak muda itu harus udah bisa yang namanya lebih dari seorang independen. Yang namanya kaya itu enggak cuman untuk dia diri sendiri sih sebenernya. Dimana seseorang before 30, sebelum 30 tahun, menurut gue definisi kaya kalo dia sudah bisa membantu orang lain di sekitarnya sih. Jadi juga enggak cuman untuk dia, tapi juga empower apa yang dia punya, ya, untuk orang lain sih. Untuk diri sendiri ya, of course lah, karena kan dia juga harus berkembang, kan. Tapi ada sometimes, kalo dia bisa contribute ke yang lain di lingkungan sekitarnya, ya, I think it's more than enough, gitu. Karena kan sebetulnya bisa dibilang, kalo kita, we're quite lucky ya, kita umur segini, kita udah kerjai bang swasta yang besar, kita waktu itu bisa sekolah, dibayarin segala macem, tapi kan enggak semua orang sebetul kita. Enggak ada salahnya kalo kita sekarang udah lebih sukses ke depannya, ataupun sekarang, kita bisa membantu orang lain. It takes process sih sebenernya, karena kalo di gue personally, ketika gue masih di sekolah pun, dari SMA masuk ke kuliah gitu kan, nature untuk bekerja keras atau untuk enggak menyerah gitu ya, itu udah terbangun. Jadi memang dalam proses tersebut, itu sangat membantu untuk apa yang kita capai sekarang, gitu. Apa yang kita rasakan sekarang, apa yang kita definisikan sebagai suatu kekayaan untuk diri kita sendiri, gitu. Jadi memang itu sih, proses di sebelum, proses saat ini tuh memang mempengaruhi sih untuk lo ke depannya juga. Kayak kerja sebuah perusahaan tuh enggak gampang. Kita pasti kayak most people, kita start at the bottom, and then we grow. Kalo kita ada masalah di kita nyerah, kita enggak bakal kemana-mana. Tapi jangan terus berjuang, enggak terus coba, enggak terus belajar, sama-sama akan nyampe kok ke tujuannya sendiri. Halo, dari aku mungkin financial planning. Mana kan kerja di bank, jadi aku juga berhubungan dengan banyak financial expert nih dari mana-mana. Nah, ada mereka juga yang sugesti, kamu kalau misalnya lo punya rumah, mau punya asap ke depannya, atau kalau mau traveling, atau mau apapun, kamu harus berdebut dengan traveling plan dan financial. Dari kamu tahu gaji kamu berapa, berapa yang untuk kebutuhan pokok, berapa yang bisa disimpan? Betul sih, jadi menambahin apa yang diandasebutkan, lo harus bisa membagi yang mana kebutuhan primer lo sama kebutuhan sekunder atau tertiar lo ya. Jadi, yang mana memang lo butuhin untuk basicnya, yang mana lo bisa untuk invest. Which is, lo bisa mengembangkan aset yang lo punya. Gitu loh. Jadi, karena memang kita kerjanya di bank, lingkungan kita juga memang udah well aware yang namanya tentang sebuah pentingnya investasi gitu ya. Jadi ya, bagaimana lo menggunakan kartu kredit secara smart, gitu kan. Terus bagaimana mengalokasikan dana yang memang lo punya ada di tabungan, gitu kan. Atau mungkin sesimpel, gak simple sih. Maksudnya kayak lo bisa investasi untuk ambil KPR kah? KPR? Atau ambil KPM. Atau kalau misalnya sudah cepat KTA, tapi setelah ngambil pinjaman pun, mikir bayarnya gimana. Ada planningnya. Atau kalau misalnya punya uang sisa, bisa masuk deposito. Atau masuk nasa dana. Daripada dihambur-hamburin semuanya. Menurutku tergantung per individu ya. Betul. Karena menurutku aku bisa nabung. I've been saving money, karena tadi aku pengen beli beberapa aset ke depannya. Jadi sekarang masih proses. Jadi aku tahu nih aku mau beli aset apa, harganya berapa, untuk bayar DP pun harus dimpen uangnya berapa. Jadi itu belajan gaji udah pindah ke sana. Kayak kalau ada THR, bukannya aku pakai belajat, tapi langsung usah deposito. Mojil seperti itu sih. Jadi lebih ke harus tahu pengen ngapain, dan harus bener-bener stick to it gitu. Kalau dari gue sih, mungkin boleh aja ikutin gaya hidup atau yang lagi kekinian di luar sana. Tapi memang lo harus tahu kemampuan lo sih. Jadi yang mau ngikutin gaya hidup gak harus mahal kok. Lo bisa cari alternatif lain yang memang untuk menunjang gaya hidup lo gitu. Masih ngikutin, cuman kayak misalnya makan ke restaurant yang lagi eat gak harus setiap minggu. Kayak abis gajian aja sekali udah cukup kok, masuk Instagram juga udah jadi. Kalau beli baju gak harus setiap bulan beli baju baru. Kita mix and match juga lucu kok baju dirinya seperti apa, gitu gitu sih mungkin. Kalau di gue mungkin gaya hidup, jujur gue sekolah orangnya sekolah yang jalan-jalan. Jadi gimana bisa manfaatin yang namanya promo-promo untuk traveling. Mau itu pesawat, hotel, atau attraction gitu ya. Jadi menurut gue kalau lo bisa research untuk cari lebih jeli gitu kan. Lo juga akan bisa kok untuk ngikutin gaya hidup lo gitu. Gue setahun pasti bisa traveling dua kali. Dan banyak kan kuat Inggris. Kalau gue paling banyak uang abis tuh makan. Tapi gak harus pesan makan karena gue masih pemakan di general. Karena tadi gue memang suka traveling. Mungkin setahun bisa sampai 10 kali. Selain traveling, gue juga suka olahraga. Jadi sebenarnya gue suka ikut acara, acara-acara olahraga yang memang bikin gue happy sih. Kendaraan masih bisa pakai grab segala sih sebenarnya. Gue lebih suka yang menggunakan public transportation. Naik MRT, naik busway gitu ya. Karena gue merasa lebih efisien. Dan jadi gak terjebak di macet. Ya sometimes pakai kendaraan pribadi. Gak apa-apa lah. Tapi kalau mobility sih lebih sering pakai public transportation. Aku emang karena masih tinggal sama orang tua saat ini. Karena emang masih ribu penduduk buat aset. Kadang-kadang masih numpang sih sama orang tua. Karena daripada beli sendiri terlalu mahal. Aku mendingan gini. Kalau bayu. Dulu sih sengah shopping ya. Kalau sekarang sih udah kerja karena ngurus keuangan sendiri. Lama-lama nyadar banyak banget loh yang keluar di baju. Jadi sekarang gue agak gak sering shopping. Kalau apparel ya. Jujur gue lebih suka banyak beli sepatu sih. Kenapa? Karena gue suka lari. Jadi sepatu lari itu salah satu yang rutin untuk gue beli. Tapi juga gue liat-liat sih. Gak yang jadi harus kebawa nafsu. Harus beli yang baru rilis atau baru launching gitu. Enggak sih. Paling gampang tuh bener-bener ngedata penghasilan berapa. Berapa yang boleh dipakai berapa harus tabung. Dan yang boleh dipakai itu. Berapa dari data per hari tuh forek kemana aja. Jadi kalian gak bakal pernah suruh strike uang itu kemana. Gak bakal akibat tau. Kok tiba-tiba uang gue minus ya kadekar. Gue gini banget bilnya. Kalian tau semuanya kemarinnya tau. Misalnya akhir bulan oke. Minggu terakhir gue cuma punya uang. Misalnya 1 juta doang boleh gue pake. Gue akan limet kesana doang gitu. Mungkin karena gue suka jalan-jalan. Jujur gue sering beli tiket pesawat pake rhythm point kartu kredit sih. Jadi gue sebisa mungkin untuk menggunakan kartu kredit gue untuk semua transaksi. Karena satu gue selalu bayar rupin. Jadi sebenarnya kartu kredit itu bisa nambah point lo untuk lo bisa gunakan untuk another purchase. Di switchis untuk beli tiket pesawat atau booking hotel. Kalau orang itu udah bisa anggap dirinya sendiri financially responsible. Karena sekarang banyak kasus dimana orang punya kartu kredit terus gak bisa bayar. Karena mereka cuma pake-pake-pake ternyata melebihi apa yang mereka mampuin. Jadi kalau orang udah tau mereka bisa, baru punya. Daripada menjeboskan diri sendiri. Kalau di gue pengalaman pribadi bahkan punya kartu kredit sebelum gue lulus kuliah. Karena waktu itu gue pake kartu kredit turunan dari orang tua. Dari situ gue mulai belajar kalau menggunakan kartu kredit itu sebenarnya memudahkan hidup lo. Asalkan lo memang tertib. Jadi ketika lo billing sesuatu, ya lo memang harus tertib untuk bayar. Nah, jadi sekarang ini pun justru gue ada beberapa kartu kredit. Jadi kalau gue makan nih di restoran mana, lagi ada promo pake kartu ini, gue pake kartu itu. Jadi ya as long as lo bisa maintain tanggung jawab untuk bayar rutin tiap bulan, it will be benefit buat lo sih sebenarnya. Lebih karena gue nyadar gue ada uang sisa, gue gak tau mau diapain. Gue pikir daripada gue foya-foyain dengan gue taro deposito, berkembang. Kalau gue sama, jadi waktu itu karena gue punya dana liquid yang banyak di tabungan, gue merasa gue harus investasikan. Tapi gue juga gak mau investasi yang jadinya harus take your time terlalu banyak. Jadi gue mau taro di suatu tempat yang memang bisa berkembang. Gue sih pilih waktu itu untuk ambil KPR. Karena kebetulan di tempat gue kerja, sebagai karyawan tuh kita punya kayak spesial rate gitu lah untuk interest-nya. Jadi ya sekalian aja gue pikir gue investasikan dana tersebut untuk ngambil KPR, ya kan? Dengan perhitungan gue, by the time berkembangnya akan jadi lebih bagus. Mulai sih kalau bisa, karena gak ada salahnya ngembangin uang. Kita gak tau kedepannya akan dibuat apa. Betul. Untuk mulai gak harus selalu yang langsung besar? Enggak. Lo bisa mulai hal yang kecil. Banyak sekarang... Biasa dana 100 ribu. Betul, banyak banget sekarang... Iya, bahkan lo bisa langsung berinteraksi atau berinvestasi melalui aplikasi gitu. Iya. Jadi dalam jumlah yang kecil pun, sekitar 200-300 ribu, lo udah bisa mulai. Kalau mau mulai kayak yang punya pemerintah, itu kan kayak ori, setelah banyak, maunya sejuta. Jadi gak harus uang besar kok untuk manifestasi. Yang biasanya kalau sekalian itu kan beresiko, itu take your time to stay first. Tapi kalau untuk hal-hal kayak deposito, ori, segala kan itu terjamin. Itu bisa mulai langsung sebenarnya. Set your goals, review your financial, make a plan, and stick to it. Jangan gampang terpengaruh sama... Apa namanya? Napsu lo untuk spending. Boleh head on, tapi mungkin ya lo tau kadarnya. Jadi lo juga tau income lo berapa, amount yang akan lo spending berapa. Bisa banget.